Vampire turun di Primors seperti biasanya dan juga belum ada tanah-tanah Vampire Lagi-lagi menurunkan satu pemain lama mereka yaitu Ravenclaw Box yang ternyata memilih turun di arah SMB Yudu Lion, mereka ada di Novo Revnoe Cukup menarik pemilihan dari Yudu Lion Padahal harusnya mereka di dekat point yaitu ada di sebelah kiri Milta Betul, di sebelah kiri Milta kita udah mulai melihat memang rame banget Tapi zonanya ini masih fair enough lah buat beberapa player Sanskoy gak terlalu nyusahin dan ini masih menjadi zona-zona yang gak se-ekstrim sebelum-sebelumnya sih Ya dan juga menarik sekali kalau kita menyaksikan bagaimana Gen Vos bersama dengan pemain-pemain Bigetron Mereka terpantau cukup liar berada di arah sebelah kanan atas Yasnaya Windy Wow ini menarik banget deh Karena kalau kita lihat memang seharusnya Bigetron itu kan mereka mengambil di area Georgiopold Dan no 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 jangan sampai bertemu di awal-awal tapi kayaknya Fast Clan Dia banyak tempat yang bisa dimainkan terutama Kalau kita mau lihat mainin jebatan pun tidak terlalu bagus Nampaknya seperti yang sedang dialami oleh PBE Mereka ingin lewat jebatan ternyata sudah ada Yudu Lion Yang saat ini mampu mendapatkan satu persatu pemain-pemain asal Filipina yaitu PBE Wow tadinya PBE niatnya pengen ngegerecokin tim Boeing Tapi malah ratusin mereka yang di cut off sama tim Yudu Lion sekali ini pun Dari seorang Kellogg mengenai damage yang cukup sakit juga Bahkan Kenan mendapatkan seorang SLD dari seorang Kwanzy Dan dibalaskan Tretok pun terjadi antara SLD dan juga tim Boeing Moonboy menjadi satu pemain yang diharapkan mampu untuk kebalikan keadaan Tapi hanya harapan saja yang dia miliki Karena Moonboy pun sudah pulang PBE menjadi tim pertama yang menuju lobby Betul dan sekarang nampaknya jembatan sebelah kanan menjadi incaran juga untuk tim Alter Ego Tapi Boeing nampaknya mendapatkan satu persatu poin ultimasi dari dipulangkannya player-player tim SLD Tapi no no hell ingin berhadapan dengan tim Alter Ego Tapi sekali pun hampir ditumbangkan oleh seorang Vanatic Pintarnya Alter Ego langsung mengirimkan dua orang menuju ke arah seberang Untuk menjadi kuncian dia punya angle shoot yang berbeda Sehingga ada beberapa variasi yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain Alter Ego Ares Betul ini mungkin mereka akan coba saling menahan Tapi seberapa lama mereka bisa menahan karena zonanya sudah gerak Tapi no no dua player tim Alter Ego pun hampir ditumbangkan Tapi akhirnya pun ter-knockdown dua player down Alter Ego Rosemary mau gak mau terpaksa pun harus bergerak seorang diri sanskoy Dan fanatic juga mengusul apa yang dilakukan oleh Rosemary Dia juga ngacir menuju ke arah jembatan dan mungkin saja Gatekeep yang akan dilakukan oleh Rosemary bersama dengan fanatic dua pemain Dengan empower paling besar yang dimiliki oleh Alter Ego Ares Playernya oleh tim Fastlane jelok loh Gak dilepas loh pandangannya Fastlane Ya tinggal menunggu berapa peluru yang nanti akan keluar dari Fastlane Tapirna Fastlane juga saat ini didatangi oleh tim asal Thailand yang lain yaitu Vampire Fastlane yang sedang fokus ke arah Xavier Mereka harus membanting fokusnya menuju Vampire juga Hmm tampaknya akan segera terjadi derby Thailand di area luar sana Fastlane versus Vampire Tapi kita fokus juga untuk pergerakan dari seorang Get Slow Nampaknya coba untuk Get Fast lagi menggunakan baginya Tapi lihat pergerakan dari tim Vampire Bertemu dengan tim Biggeton RV Dari sana Genfoss Coba menahan geberakan dari seorang Swap Tapi Flying Now lagi-lagi debes dengan jarak medium range-nya Swap mendapatkan satu knockdown ke tim Biggeton RV Katak Swap sekali ini ingin menyapu pemain-pemain dari Biggeton Kita harapkan semoga tidak terjadi Dibatasi pergerakannya dibakar di sana Tapi jumpsuitnya berhasil Swap Membaca pergerakan dari pemain Biggeton Dia jumpsuit menuju ke arah jendela dan berhasil menambah satu knockdown Tapi kita melihat juga Stone pun Mampu mendapatkan knockdown selanjutnya menuju ke arah Deus Wow this is not a good situation untuk tim Biggeton RV Karena kita bisa melihat Biggeton benar-benar pincang banget kakinya Sanskui Entah kenapa Vampire Semua pelurunya Semua pergerakannya itu on point ke tim Biggeton Ya itu adalah predik jumpsuit Yang dilakukan oleh Swap Lihat bagaimana Dari segi kepintarannya dia Dia membaca pergerakan Berulang kali dia sudah membuat Jumobal Sehingga dia tahu apa yang akan coba dilakukan lawannya Betul dan kita melihat apa yang coba dilakukan oleh tim Judo Alliance Yang tadi menaklukan PJEV di hashtag yang ke-15 Bukanlah hasil yang baik Tapi point juga masih berlanjut Dimana dari tim Vice Clan kali ini Dilock kembali oleh seorang cua dari tim Xavier Tidak mudah untuk menjadi Xavier Untuk mereka bisa touchdown di bibir pantai Mereka bisa melakukan hal tersebut Bisa diselamatkan ternyata Dak Walaupun Dak gak ada healing gak mungkin Atau belum healing nah baru healing untuk saat ini dua pemain Masih bisa terus membawa Xavier Lebih jauh lagi di match kali ini Tapi lawan mereka tidak mudah Lawan mereka adalah Vice Yang mana Vice juga cukup alat Untuk melepaskan visionnya menuju ke arah Xavier Vice ingin eliminationnya masuk menuju ke arah mereka dari Xavier Yang sebetulnya juga dapatkan Masra Dari tim Dikiatron di hashtag yang ke-14 Tapi dengan jarak yang cukup jauh melah Masih trying hard juga untuk mendapatkan beberapa pick-off yang kembali Tapi Boin pun sedang kuat dengan tim Box Gaming Kan diam-diam dari tim Xavier Laba-laba kita Coba nemplok masuk ke dalam area center zone Tapi kali ini lemparan Nates Dari tim DBD dan juga Gixley Dari orang Steph ditarketkan Tapi lemparan Natesnya Dibalaskan dengan tembakan-tembakan yang datang dari seorang Kenny Ya ini adalah sebuah fight antar tim Malaysia DBD berhadapan dengan Gixley Ternyata ada terparti Terpartinya juga Malaysia Yaitu Yudo Lion Di tempat yang berbeda Tembakan terus dilakukan Dan kita akan melihat segitiga Malaysia ini Siapa yang akan bisa menang Wow ini benar-benar sulit banget sih Dan bahkan lebih sulit lagi untuk tim DBD Karena Yen yang gak selamat Terpantau ada seorang Zik juga yang masih try hard banget sendirian Entah mau kemana Ziknya akan berlabuh Karena kirinya ada tim Gixley Kanannya pun ada Yudo Alliance Yudo mulai ancang-ancang Yudo mulai bergerak Yudo mulai percaya diri Untuk mereka bisa masuk menuju zona Mereka berpikir ada celah yang bisa dimainkan Turun masih ada cekungan Masih ada batu yang bisa dimanfaatkan Bahkan utility langsung dikokang menuju cekungan yang dipilih oleh DBD Wow ini udah menjadi makam banget seharusnya buat tim DBD Tapi Natesnya masih dindari Tapi tidak untuk tembakan seorang Kellogg Tinggal di last man standing Zik dilontarkan Nates datang dari seorang Kellogg Bisakah menumbangkan the last man standing dari tim DBD Ternyata begitu counter yang begitu sakit juga diderita oleh seorang Kellogg Setidaknya Kellogg memiliki 2 granat lagi di tasnya Satu granat akan dilontarkan Satu yang terakhir mungkin saja akan disave terlebih dahulu Ternyata tidak Dilontarkan seluruhnya menuju ke tempat yang sama Arahnya tepat tapi jaraknya Apakah tempat? Ternyata tepat dan saat ini satu Lagi bisa didapatkan mungkin Bisa dengan granat selanjutnya dan berhasil Ternyata DBD pulang oleh granat dari Shamil Akhirnya clear sudah untuk entry pointnya Untuk tim mereka kali ini dan di bagian area luar lainnya BP bertemu dengan tim RRQ Mort happy birthday 3, 2, 1 Masih nahan, nahan, nahan Akhirnya borongkit ditembakkan juga Dan akhirnya ada seorang Stone Ditumbangkan juga oleh seorang Mort sanskoy Ini adalah balasan dari keganasan Vampire Di saat tadi RRQ ingin masuk zona di area Gergopol Dibalaskan untuk di game kali ini Dibalaskan untuk di match kali ini Swe pun dicari Akan coba di sweeping nampaknya oleh tim RRQ Nerpeko mengokang Nates 3, 2, 1 Explosion yang nampaknya belum begitu on point Sedangkan Sweep Hanya berbodohkan satu buah natural obstacle Untuk bisa menghindari Tapi nampaknya ada gangguan Genesis Join the party antara RRQ dan juga tim Vampire Tony K datang dari belakang Tony K ingin berjaya di balap bantuan Tembakan dilakukan oleh Tony K dengan sebuah RDS tadi Menuju ke arah lawan-lawannya yaitu RRQ Dua pemain melawan tiga pemain RRQ punya dua sayap yang cukup lebar Memiliki vision juga Bisa menculik setidaknya satu knockdown terlebih dahulu Menuju ke arah Vampire Dan ini dia knockdown yang kita harapkan Bisa dibulangkan Dibalikan keadaannya Balasan untuk di Gergopol tadi Wow Vampire rata dibulangkan oleh tim RRQ Ryu dan kali ini Dream Hero Alliance Mungkin akan berhapkan juga dengan rival mereka Sesama dari tim Malaysia Geek Slate juga Tapi masih di jarak juga Masih punya waktu juga Tapi lihat dua penggawa tim Alter Ego Rosemary, Vanatic Masih bertahan Tapi hati-hati Di belakang mereka lagi-lagi Hale Coba sneaking in ke area defensifnya tim Alter Ego Hale nampaknya memang terus berjodoh dengan tim Indonesia Berulang kali kita melihat bagaimana Hale bertemu dengan tim Indonesia Dan juga menariknya Hale selalu bisa mengatasi perlawanan dari tim asal Indonesia Betul tapi akankah Geek Slate bisa mengatasi Jepitan Sandwich dari tim Box Gaming Dan juga dari tim Judo Alliance Empat player mengokak Granat Bertukar Granat juga Bahkan di area minicamp pun terjadi pertemuan Di mana RRQ kembali menambah lagi puni-puni poin eliminasi Dan bahkan Granat Syamil Mendapatkan juga seorang Stuxman Terus ada lontaran Granat demi Granat Utility demi Utility Bahkan Molotov pun dilontarkan Meledak di sana Membuat Geek Nampaknya Dark Dig Duxer Kenny datang Tidaknya Kenny Keluk pun berada di area belakang dari Kenny Tapi Kenny hati-hati Ternyata fanatik Mendapatkan satu knockdown penting Dan Kenny Juga saat ini Mampu mendapatkan gig seluruhnya Battle ini Kalau mau menjadi waktunya box Untuk mereka bisa nge-push lagi Ke tim Judo Alliance Yang mereka belum sempat Reset juga Tapi di bagian belakang Juga aware Nampaknya seorang Senuas Untuk mengecek backline Dari tim Box Gaming Bergerak perlahan namun Pasti nampaknya Box Gaming tidak ingin gegabah Karena Box Gaming sadar betul Di area atas Di area bukit Masih ada tim RRQ Yang tadi juga melakukan tembakan Bahkan tidak ada RRQ Ada Alter Ego juga Dicek terus-terusan Arah bukitnya Betul dan ini top 6 Masih ada tim Alter Ego Masih ada RRQ juga Dua perwakilan dari Indonesia Dan kali ini Capone Coba memaksimalkan Granat Di tangan kanannya Akan bertukar Utility Kaka tim Judo Alliance Tapi nampaknya Granat Di sana Keluk Yang jauh lebih on point Ke seorang Capone Ya Granat yang sangat matang Bahkan Granat tersebut membangun Kepercayaan diri Dari pemain-pemain Judo Alliance Mereka percaya diri sekali Mereka ingin commit push Menuju defensif Yang dimiliki oleh tim asal Vietnam Yaitu Box Gaming Box berada di area kotak Box ingin dibuat menjadi kotak Bahkan dilakukan Bahkan saat ini satu tumbang Dua pemain bisa ditumbang Dan dua-duanya rata Langsung berubah menjadi kotak Box dibuat menjadi kotak Untuk tim Judo Alliance Bahkan dua player knockdown Masih bisa di-revolve Yang membuat Judo Mungkin akan kembali utuh lagi Menjadi empat player Untuk saat ini 15 Elimination Sementara waktu sudah dikumpulkan Oleh Judo Alliance Mengamuk Tim Tuan Rumah Tim Asal Malaysia Tapi tidak semudah itu Judo Alliance Karena masih ada Hadangan lebih hadangan selanjutnya Masih ada Hale Raksasa dari tim Thailand Masih ada Alter Ego Masih ada RRQ juga disana Battle ini masih banyak banget Yang memang harus ditaklukkan Tapi kali ini kita melihat juga Gerak-gerik dari tim Hale Coba untuk melihat kemana Kira-kira zonanya akan berlabuh Dan juga jangan lupakan Masih ada GE GE gak disebut ntar Katanya Gimana-gimana Masih ada GE disana Ada GE ada GE betul Saya masih menganggap GGE ada kok Tenang aja Tenang aja Masih ada GE Dan bisa saja GE mencuri WBCD Dimecellein tapi Fanatee Mendapatkan satu knockdown Menuju ke Hale Battle dibuka lagi Untuk genderang perangnya Dan kali ini Hale pinjam satu player Tapi dari gerak-geriknya Tim Judo Alliance Akankah dia mengganggu Fightnya antara Alter Ego Dan juga tim Hale Tapi kalau bisa mengganggu Gangguinnya ke Hale aja Jangan sampai ke tim Alter Ego Dan juga kita lihat Bagaimana setupnya Dibangun oleh RRQ Meninggalkan satu player Di belakang yaitu Adalah Mord Sebagai jangkar Mord memberi kendaraan Sehingga Mord bisa berputar-putar Dan juga bisa Melakukan pergerakan Yang leluasa Ini masih bebas banget sih Untuk tim RRQ Mereka gak perlu fight Dalam jangka waktu dekat Tapi tim-tim yang tertahan Di area SMBnya Yang harus perang Lebih dahulu Dan kali ini Hale Kita lihat kembali Untuk setup mereka Dan di bagian area luar lainnya Rosemary Mendapatkan seorang shemil Dari tim Judo Alliance Judo terus terpantau Mereka diberikan sebuah pressure Menuju ke arah defensifnya Tapi Rosemary juga dipulangkan Karena fanatik Memberikan ledakan Justru menuju ke arah-rakannya sendiri Oh no 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 Bahkan ini udah membuka informasi Seorang fanatik Coba dikokang net juga Dan bahkan digempur Habis-habisan oleh Tiga player tim Hale bahkan Dari tim Judo Alliance juga Dan kali ini Masih sama-sama ngehold juga Di bagian luar Hale menjadi distraction Untuk tim Hale Esport Mungkin Hale menyangka Mereka hanya mengelawan satu tim Tapi ternyata Di dalam sini ada dua tim Fanatik Ditangkap oleh satu player Yaitu Tiger X Sehingga Menyisakan Yudo dan juga Hale Di dalam kompon ini Coba di-refact kembali Kalau misalkan dibangkirkan kembali Empat melawan tiga Untuk Hale dan juga Yudo Alliance Dua-duanya Masih sama-sama Bisa mendapatkan Area yang lebih nyaman juga Tapi di bagian belakang Kenny Memisahkan dirinya Untuk menyambut Di pintu belakang Untuk seorang Sky Only Tapi nampaknya tertangkap Sudah seplayer tim Genesis Oleh tim RRQ Ryu Mort mampu Mendapatkan Elimination Bahkan 10 eliminations Sudah dikumpulkan oleh RRQ Perlahan namun pasti RRQ Bermain baik di match kali ini Wow ini tinggal nunggu Yudhunya sama Hale-nya pincang Tinggal nanti eksekusi Vidal-nya di Teori tim RRQ Tapi lemparan NetSky Only Mendapatkan seorang Hale kali ini Tiga lawan tiga Untuk situasi dari Hale versus Team Yudo Alliance Terus kita lihat Terus kita saksikan Ini adalah Area yang pastinya Sering kali kita Dapatkan Kalau kita main TDM Di dalam in-game Terus bisa dimainkan Juga ternyata Noftdown kembali Dialami oleh Hale Bahkan dilakukan Sky Only Menjadi harapan terakhir Yalo HP Dia dipulangkan Karena BOR Ternyata melihat Dari arah belakang Wow ini tinggal Dua tim lagi Terusnya let's go guys Diramekan lagi di kolom komentar Karena RRQ Mungkin bisa menjadi Pemenang untuk fight Dari Yudo Alliance Menyisakan Tiga player Tujuh elimination Sudah dihadirkan Asa Menuju timnya Justru Narveko Belum ada elimination Wow total 12 poin eliminasi Didapatkan oleh Tim RRQ Tapi dari Sarang Shamil pun Dirivind oleh Sarang Keluk Dengan posisi Seperti ini Tiga lawan tiga Tapi lagi-lagi Asa Menjadi juru kunci Untuk pergerakan Dari tim RRQ RRQ sempat Berada di situasi ini Mereka memiliki Satu orang Di area Atas dari Besi-besi tersebut Tapi waktu itu Yang ada di besi Knockdown Nah ini jangan diulangi lagi Itu sempat terjadi Di minggu pertama Kalau gak salah Yang di besi Jangan sampai Kebanyakan ngepik Dan akhirnya dia mendapatkan Atau mengalami sebuah knockdown Dia harus terus stay di sana Karena dia menjadi kuncian Dia bisa memberikan informasi Menuju ke arah dua pemain Yang ada di bawah Betul tapi Lihat Nerveko Dia udah menerima informasi Sudah mencerna informasi juga Ada Keluk Yang tepat Ada di balik Satu area tembok Tapi Coba mengokang Nets Akhirnya Asalah ya Akan take over Tapi akankah Utility on point Dan akhirnya Kebakarannya Lemparan Nets Belum itu on point Sayangnya dari tim RRQ Asa sangat disayangkan Lemparan dia berada Di area atap Tidak masuk menuju Ke arah ruangan tersebut Asa melakukan tembakan Sehingga Asa ketahuan Ada di atas pastinya Keluk bisa menembak Menuju ke arah Asa Tentu tapi kayaknya Fokusnya Asa Keseorang Keluk Kelihatan bagian kakinya Tapi Keluk Sayang sekali Dia masih bisa terus Seminta berbanyakan Jump Shooter Fanko Dan berbanyakan Sekaminya Berbanyakan satu Dombk dan dua Dan bahkan tiga dua Asa standing Dan akhirnya Flag Saopi pun dipulangkan Dan winner Winner Chicken Dinner Didapatkan oleh tim RRQ